Halo, selamat pagi teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Multitalenta Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai aplikasi Microsoft Excel, yaitu cara merubah bilangan desimal menjadi pecahan. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Multitalenta Tutorial, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke, lanjut ke video tutorialnya. Saya sudah buka, untuk aplikasi Microsoft Excel-nya, disini saya akan contohkan, misalnya disini ada tabel, ada tulisan angka, kemudian di bawahnya ada misalnya 5,5, bawahnya 4,25, bawahnya lagi ada 7,75, bawahnya lagi ada 6,2, kemudian ada lagi 8,3. Ada lagi 9,5, ada lagi 7,25, ada lagi 6,45, misalnya seperti ini ya. Mau dibuat pecahan, ini kan desimal. Sarannya, tinggal di blok saja angkanya seperti ini ya. Lalu ke menu home, pilih yang bagian number ini ya. Ini kan general, diganti ke yang fraction. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke, yang tadinya saya copy dulu ya. Saya copy dulu yang ini. Biar ada tau bedanya, di copy. Di blok, di copy, taruh disini. Paso ya. Nah, ini tinggal di blok ya. Di blok seperti ini tadi. Ke menu home, kemudian ke yang general ini diganti yang fraction ya. Oke, jadi yang tadinya 5,5 berubah menjadi 5,1 per 2. Yang 4,25 menjadi 4,1 per 4. Begitu seterusnya. Oke, silakan teman-teman praktekkan tutorial yang saya berikan ini. Semoga bisa berenfaat. Silakan teman-teman share video tutorial yang saya berikan ini. Agar teman-teman Anda tahu apa yang telah Anda pelajari dari channel Multitalenta Tutorial. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya.